Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara kita jumpa lagi dengan Wansa Motor ya kali ini kita akan membahas yang tertinggal kemarin ya kemarin itu bikin noken as karisma kita pakai untuk Sogun 125 tapi videonya terputus karena waktu ya sekarang ini akan kita teruskan kalau kemarin sudah cara membuatnya sekarang kita tentang cara pendayalannya motor ini diaplikasikan untuk kore harian saja karburator standar kemudian pistonnya juga standar over C100 jadi piston standar kemudian karbunya standar hanya yang berubah adalah piano clamp kita gunakan RRA pakai punya karisma kemudian noken as nya karisma pina KPH yang sudah kita bikin nah untuk selanjutnya bagi saudara-saudara aku yang nonton video ini silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu kalau bermanfaat silahkan di share silahkan di like oke saudara kita ikuti cara pendayalannya oke oke sebelumnya ya ini sudah kita paskan di top jet center ya piston di titik mati atas ini supaya mempercepat saudara kemudian jarum dial indikator yang atas juga sudah yang bawah ini juga sudah topnya sudah kita pasang ya perlu diperhatikan disini saudara supaya saudara lebih paham ini kita gambarkan ini adalah gambar dari gear centric ya kita taruh sini gear centric depan kemudian disini batas titik piston di titik mati atas top center disini adalah batas piston di titik mati bawah kalau disini disebut dengan TDC nampak ya kalau disini dengan disebut dengan BDC bottom jet center kemudian ini ascropnya kalau busurnya seperti ini oke kita fokus kesini sederang kita fokus kesini ya ini posisi tanda top ini ini perhatikan disini mas ini dengan tanda ini ya pas perhatikan 4 tak itu 4 tak berarti 4 kali gerak piston 2 kali as krup as krup atau krek as 1 kali as klep atau noken as atau kamsap ini hanya bergerak 1 kali saya kasih tahu ini 2 kali disini bergerak 4 kali disini hanya 1 kali oke maka masing-masing dari langkah ini ya 4 kali gerakan piston ini kita wakili disini kita bikin kita bagi 4 kalau posisi garis ini garis tanda ini nampak kalau di zoom dulu ya nampak ini tanda bulatan ini kesini berarti posisi piston sedang di titik mati atas TDC disini langsung kita tulis ini di titik mati atas kalau tanda ini kita puter turun ke bawah disini turun ke bawah disini ini piston berada nanti di titik mati bawah nah ini disini kalau ke belakang disini ini di titik mati atas pistonnya kalau disini berarti di titik mati bawah oke paham ya nah sekarang pergerakan pergerakan dari klepnya bagaimana perhatikan kalau di posisi sini nanti tanda tadi itu ke posisi sini ini nanti adalah X open artinya klep X terbuka oke kemudian kalau di posisi sini saudara itu adalah X close atau klep X tertutup maka pergerakannya ini ini yang saya kasih asir-asir ini berarti ini adalah durasi klep X nampak mas ya durasi klep X artinya bang artinya lamanya klep X bekerja bekerja atau membuka oke kemudian kalau in dimana saudara kalau in disini ini kita kasih garis juga seperti ini ini adalah in open klep in mulai terbuka disini kemudian nutupnya dimana disini ini in close ini kita kasih narsir seperti ini yang yang bagian dalam maka di posisi sini posisi titik mati atas yang belakang ini terjadi klep sama-sama terbuka klep sama-sama terbuka disini mana posisinya ini dengan ini maka klep sama-sama terbuka ini kita sebut dengan overlapping ping artinya klep sama-sama terbuka in mau terbuka x belum tertutup ini saudara x close ini penentu juga karakter daripada mesin oke sekarang posisi ini akan kita dial berapa dapatnya saudara ini saya kasih tanda di sekitaran sini nanti ingat tadi apa tadi disini nanti adalah in close disini x open ya kasih x open disini nanti x close disini nanti in open in open in close x open x close oke kita mainkan saudara saya akan cari dulu x buka x buka lihat saya gerakkan pistonnya pistonnya saya gerakkan fokus ke jarum dial indikator oke ini saya kita putar lihat disini juga lihat disini sama situ ya tuh tuh oke mulai masuk sini mulai masuk sini lihat bergerak jarumnya nampak tidak pergerakannya oke hop oke langsung geser ke situ mas giri berapa itu 50 ya kita tulis supaya mudah disini kita tulis disini 50 50 kita double disini in buka tutup x buka tutup x bukanya adalah 50 oke kemudian kita nyari disini sederah disini kita akan cari in buka in buka clap in terbuka jangan sampai kena tangan ayah mas gini ini kita teruskan sederah ini kita kasih biar jelas tanda bulatan ini perhatikan fokus ke atas lihat oke mulai ya ke atas perhatikan 0 ke 0 oke berapa disini 25 ya 25 kita tulis kita balikkan disini in in bukanya 25 kita kasih lingkaran juga berarti in buka 25 oke kemudian kita cari in tutup kita putar lihat fokus ke atas ya mulai bergerak di atas ya oke berapa tuh tindak ke busur berapa 55 oke disini in close 55 kita tulis disini in tutup 55 selesai tinggal X tutupnya belum disini sederah lihat bawah jarum bawah oke sudah mulai bergerak tuh disitu berapa segini nampak 20 20 ya oke sederah ini 20 oke perhatikan betul kita pindah sini sederah meskipun kedua duanya ini berbeda angka-angkanya akan tetapi nanti loop center adalah sama kita perhatikan dulu berapa durasinya ya ini kita geser kesini kita lipatkan kesini supaya pemirsa jelas lihat disini kita tulis durasi in dulu ya durasi in berarti saudara ini kita lihat ini durasi in adalah disini ke titik mati atas ini ada 25 kita tulis disini 25 ditambah perjalanan piston dari titik mati atas ini ke titik mati bawah artinya derajatnya adalah 180 kita tulis disini 180 kemudian dari TMB ini ke posisi titik clap in tertutup adalah 55 berarti disini adalah 55 ini perhitungan durasinya saudara 25 tambah 180 tambah 55 ini durasi 260 berarti kita tulis durasi in kemudian X berapa X adalah 20 disini ya 50 tambah 180 tambah 20 50 tambah 180 tambah berapa 20 berapa bitus ditambah 20 250 nah saudara perhatikan ini adalah durasi X tapi kita perhatikan loop centernya atau loop separation angel LSA LSA oke yang durasi in adalah 260 dibagi 2 dikurangi 25 ini kurangi 25 ini sama dengan berapa Bip 105 205 derajat oke LSA X ini LSA in berarti 250 dibagi 2 kurang 20 berapa Bip sama dengan 105 ini saudara meskipun ada perbedaan di durasi akan tetapi loop separation angel sudut LSA tetap sama oke saudara motor ini hanya untuk harian kohar kalau untuk balap ya nanti dinaikkan ini bisa ini kalau untuk balap ini boleh sampai 30 disini 60 boleh ini menjadi 55 jadi 25 oke kita coba kita hidupkan mesinnya seperti apa oke saudara kita hidupkan lagi ya nah sebelumnya fungsi mendial kita ini adalah mencari titik LC atau loop center yang tepat sesuai dengan yang diharapkan oleh kita oleh mekanik nah ini tadi sudah kita cari loop separaten angel atau LSA ialah 105 berarti LC nya adalah 105 tambah 105 dibagi 2 berarti LC tetap di 105 jadi itu fungsi pendialan tanpa dial kita tanpa ukur maka kita hanya akan mereka reka oke kita hidupkan ya kita selesai mencari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton